Bintang-bintang yang ada di langit itu adalah pelindung, penjaga bagi penduduk langit Sedangkan keluargaku, anak cucukku, keturunanku pengaman bagi penduduk bumi Kalau sudah tidak ada ahlil bid, tidak ada keluargaku, tidak ada cucukku Maka dunia ini akan hancur atau kiamat Tapi kalau masih ada habaib, masih ada cucuk Nabi Muhammad Tidak akan terjadi kiamat Kenapa? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video ceramah Habib Rehan Al-Qadri Bagi kalian yang belum tahu, Habib yang satu ini guys Dia ini adalah salah satu muridnya Habib Bahar bin Smith Dulu di tahun 2020 Orang ini sempat ditangkap polisi guys Dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka Karena mengganti kalimat haya ala sholah menjadi haya ala jihad Saya juga kurang tahu ya apa maksud dan tujuannya Sampai-sampai dia ini mengganti kalimat azan tersebut pada waktu itu guys Itulah sekilas tentang Rehan Al-Qadri ini Dan seperti yang saya bilang tadi Kali ini saya akan mereaksi salah satu ceramah dia guys Yuk langsung saja kita simak videonya Tapi benci sama Habib Benci sama Duryah Nabi Benci sama Sunnah Benci sama Maulid Benci sama Tahlil Itu ada itu, hati-hati Hati-hat Udah ya jangan dekat-dekat sama Habib Jangan dekat-dekat sama cucu Rasulullah Tuhan gak ada Cucu Rasulullah itu gak ada di dunia Udah mati semua, udah binasa Di zaman Syedunah Hussein dulu Ngomong sama anak TK Coba ngomong sama ulama Nah saudara-saudara Yang ingin saya jelaskan Habib itu sampai hari kiamat tidak akan pernah putus Kok bisa babe? Ada hadis dari Rasulullah SAW Apa kata Nabi Muhammad Kullu sababin wa nasabin Setiap sebab dan nasab Mun koti'un yaum al-qiyamati Terputus Illa sababi wa nasabi Kecuali sebab dan nasab itu tidak akan pernah terputus Itu hadis yang pertama Ingat baik-baik rekam Nanti dengerin di rumah Biar jadi bintang bagi kita Yang kedua Ahlu bayti An-nujum Amanun la ahli sama Bintang yang ada di langit itu Adalah pengaman bagi penduduk langit Wa ahlu bayti amanun li ahlil ardi Ida dahaba ahlil bayt Dahaba ahlul ardi Bintang-bintang yang ada di langit itu Adalah pelindung Penjaga bagi penduduk langit Sedangkan keluarga ku Anak cucu Keturunanku Pengaman bagi penduduk bumi Kalau sudah Tidak ada ahlil bayt Tidak ada keluarga ku Tidak ada cucu ku Maka dunia ini akan hancur Atau kiamat Sudah Tapi kalau masih ada habaib Masih ada cucu Nabi Muhammad Kemarin sempat viral itu 15 Ramadan akan terjadi ini Iya gak Orang ditakut-takutin Kalau kita punya cinta sama Nabi Ini hadis cukup Kalau masih ada keluarga ku Masih ada anak cucu ku Tidak akan terjadi kiamat Kenapa? Karena selama itu juga Masih banyak diantara keluarga ku Yang akan mendakwakan Islam Masih ada keluarga ku Cucu ku yang akan menyampaikan Syariat Islam Kenapa? Tanda akhir zaman itu Syariat Islam sudah tidak dipakai lagi Tanda akhir zaman itu Oke guys sebelum saya memberikan komentar Atas cuplikan ceramahnya tadi Disini saya akan tampilkan terlebih dahulu Cuplikan video Habib Idrus bin Muhammad Ala Idrus berikut ini guys Orang-orang soleh Sudah diambil satu persatu oleh Allah SWT Tanda-tanda hari kiamat Sudah semakin dekat Di mautil alim Dengan matinya atau meninggalnya orang alim Orang-orang soleh Sudah diambil satu persatu oleh Allah SWT Tanda-tanda hari kiamat Sudah semakin dekat Di mautil alim Dengan matinya atau meninggalnya orang alim Kita bersedih Kita bersedih Pasti bersedih Karena Orang yang tidak bersedih Orang yang tidak merasa Menangis Dengan meninggalnya seorang alim Dikatakan dalam riwayat Orang yang tidak merasa sedih Tidak merasa bimbang Dengan meninggalnya Sosok alim ulama Maka Terdapat di dalam dirinya Golongan-golongan orang-orang munafi Gimana guys Apa yang kalian pahami Antara kedua video tadi Apakah kalian menemukan Sebuah perbedaan diantara keduanya Iya guys Kalau kalian jeli Mendengarkan Ceramah kedua habib tersebut Pasti Kalian akan menemukan Perbedaan Secara garis besar Kedua video tadi itu guys Sama-sama membahas Tentang Tanda-tanda Kiamat Menurut Rehan Al-Qadri Kalau sudah tidak ada Ahlul Bayt Dan Tidak ada anak cucu Nabi Muhammad S.A.W Yang dia maksud disini adalah Para habib Maka Dunia ini Akan hancur Alias Kiamat guys Tapi Kalau masih ada habib Maka kiamat Tidak akan terjadi Sementara Kalau menurut Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus Beliau mengatakan Bahwa Tanda-tanda Kiamat itu Sudah dekat Jika Orang-orang Soleh Dan Alim Sudah diambil Oleh Allah S.W.T Dengan kata lain Orang-orang Soleh Dan Alim Tersebut Sudah wafat Maka Itulah pertanda Bahwa Kiamat Sudah dekat Lalu letak Perbedaannya Dimana Tentu saja Jelas sekali Perbedaannya Jadi Kalau menurut Rehan Al-Qadri Seakan-akan Kiamat itu Hanya bergantung Pada Ada dan tidaknya Para habaib Di muka bumi ini Kalau Habib Sudah tidak ada Maka Dunia ini akan Hancur Dan kiamat Tapi Kalau masih ada Habib Maka Kiamat tidak akan Terjadi Itulah yang dikatakan Oleh Rehan Al-Qadri tersebut Sekali lagi Yang saya tangkap Disitu Ada Kekhususan Hanya bergantung Pada Habib saja Sebagai pertanda Kiamat itu Sudah dekat Atau Belum Nah sementara Habib Idrus Bin Muhammad Al-Idrus Yang Dijadikan Indikator Menurut dia Kiamat itu Akan terjadi Kalau Orang-orang Soleh Dan orang-orang Alim Sudah pada Wafat guys Jadi Bukan hanya Bergantung Kepada Keberadaan Habib Saja Artinya Pernyataan beliau ini Sifatnya lebih Umum lagi Dan lebih Luas lagi guys Karena Beliau menyebut Orang-orang Alim Dan orang-orang Soleh Tentu saja Orang-orang Alim Dan orang-orang Soleh Yang beliau Maksud Disini Tidak hanya Habib saja Tapi Ulama secara Umum Jadi Bisa Kiai Bisa Gus Ustadz Dan lain Sebagainya Dan menurut saya Pendapat Habib Idrus Bin Muhammad Al-Idrus ini guys Lebih logis Karena Orang-orang Alim Dan Soleh Bukan hanya Dari Kalangan Habib saja Sementara Rehan Al-Qudri Seakan-akan Terkesan Mengenyampingkan Orang-orang Alim Dan orang-orang Soleh Lainnya Seperti Kiai Gus Ustadz Dan lain Sebagainya Karena Dia Hanya Menyebut Nama Habib Sebagai Penentu Kiamat Itu Akan Terjadi Atau Tidak Jadi Intinya guys Yang ingin Saya Sampaikan Dalam Video ini Menurut Saya Sangatlah Wajar Kalau Selama Ini Ada Stigma Di Sebagian Masyarakat Bahwa Kelompok Ini Yang Saya Maksud Disini Tentu Saja Adalah Habib Bahar Dan Rehan Al-Qudri Juga Kawan-kawannya Selalu Mendoktrin Umat Selalu Mendoktrin Masyarakat Bahwa Habib Itu Adalah Orang Yang Paling Mulia Di Muka Bumi Ini Setelah Nabi Muhammad Sehingga Setiap Pernyataan Yang Keluar Dari Seorang Habib Itu Harus Diikuti Dan Ditaati Seakan-akan Tidak Pernah Salah Bahkan Orang-orang Ini Sampai Berani Mengatakan Bahwa Satu Habib Jahil Atau Bodoh Lebih Utama Daripada 70 Kiai Yang Alim Atau Berilmu Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Ikuti Terus Channel Ini Karena Saya Akan Terus Mereaksi Video-video Seperti Ini Agar Kita Tidak Mudah Terjebak Dengan Penjelasan-penjelasan Satu Pihak Atau Satu Kelompok Saja Guys Dengan Demikian Kita Akan Lebih Banyak Tahu Tentang Pendapat-pendapat Ulama Yang Lainnya Yang Nantinya Akan Memperkaya Pengetahuan Kita Sehingga Kedepannya Kita Bisa Lebih Bijak Lagi Dalam Memilih Guru Yang Benar-benar Bisa Kita Jadikan Panutan Sekian Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Bisa